Sumpah gue tuh antara bingung dan seneng ya Senengnya tuh karena membuahkan kita tuh selama ini berhasil guys Membuahkan hasil Sedihnya itu ya melihat ribuan orang yang kehilang kerjaan yang gak ada gantinya Hola netizen yang tercinta Perusahaan yang menaungi jaringan restoran warah lamba KFC Indonesia PT Fast Food Indonesia mengalami kerugian hingga kuartal 3 tahun 2024 Imbasnya perusahaan berkode saham FES itu menutup puluhan gerai dan memutus kerja ribuan karyawannya Berdasarkan catatan laporan keuangan kuartal 3 KFC tahun 2024 FES mencetak kerugian sebesar 557 miliar rupiah Kerugian semakin memburuk dibandingkan periode yang sama setahun lalu Dengan kenaikan menyentuh 266% year on year Pada kuartal 3 tahun sebelumnya perusahaan ini cuma mencatat rugi 152 miliar rupiah Kerugian tersebut terjadi karena dua hal Yakni pemulihan usaha dari kondisi covid yang belum maksimal Serta panasnya situasi pasar akibat krisis timur tengah Dalam situasi ini KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boykot masyarakat Kerugian besar tersebut membuat KFC terpaksa melakukan efisiensi usaha Dengan menutup gerai dan melakukan PHK pada karyawannya Dalam laporan keuangannya disebutkan per 30 September 2024 Perusahaan mengoperasikan sisa 715 gerai restoran di seluruh Indonesia Pada Desember 2023 perusahaan ini diketahui mengoperasikan 762 gerai Artinya ada sekitar 47 gerai yang tidak lagi dioperasikan alias ditutup Sementara itu per 30 September 2024 seluruh gerai usaha FES tercatat memiliki 13.715 karyawan Jumlahnya turun drastis dari data pada 31 Desember 2023 Yang mencatat jumlah karyawan sebanyak 15.989 orang Artinya ada pengurangan hingga 2.274 karyawan Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Gue pun bilang terima kasih buat kalian yang selama satu tahun ini gak beli produk KFC Ternyata berefek guys Imbas dari aksi boycott KFC merugi hingga 557 M Dan tutup 47 gerai dengan PHKnya 2.274 Tapi bang itu 2.000 orang kena PHK gak ada pekerjaan dan lain sebagainya gimana? Gini bro sekarang gue tanya apakah kita dan lu punya kewajiban untuk membeli produk KFC? Wajib atau enggak? Enggak ada dong lu mau beli silahkan Gue gak beli silahkan Dan itu tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan Kenapa? Karena orang ya memang punya hak untuk tidak membeli produk yang memang dia tidak ingin beli Sama halnya dengan di tempat lu misalnya dia jual geprek Gak laku karena memang gak ada yang beli Atau mungkin karena memang orang gak tertarik Ya hak mereka dong Gak disalahin dong Bisa dibilang ini ya kayak fenomena bisnis Karena gak laku aja Selesai sebatas itu Dan ini juga bisa jadi gebrakan bisnis buat masyarakat kita Dimana sekarang kita beralih dari KFC ke ayam-ayam lokal Ada ayam olip Ada ayam sabana Dan ayam-ayam yang geprek dan lain sebagainya Yang jauh lebih enak bahkan Sekarang kalian bukan saling menghujat Oh ini salah yang ngeboykot dan lain sebagainya Yaitu fenomena bisnis aja gak ada kewajiban Karena untuk beli produk-produk KFC dan produk-produk ISRUI lainnya Poinnya adalah sekarang gimana Kita doain semoga 2000 orang yang kena PHK disitu Diterima kerja di pekerjaan yang lebih baik Terutama di ayam-ayam lokal Nah kalau kalian punya pendapat silahkan komen Buah aksi dari boykot 47 gerai KFC tutup Dan alami kerugian mencapai 557,08 miliar guys KFC mengumumkan bahwa kerugian tersebut melonjak hingga 256,45% Dari tahun sebelumnya yang hanya merugi sebanyak 162 miliar Akibat imbas yang ditunjukkan untuk KFC ini KFC memilih menutup 47 gerai dan juga melakukan pemutusan Hubungan kerja atau PHK sebanyak 2.274 orang karyawannya KFC juga mengumumkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan mereka merugi sebanyak itu Yang pertama ini pasca pandemi dan juga dampak boykot Dari asih pemboykotan produk Amerika Serikat di tanah air Sumpah gue tuh antara bingung dan seneng ya Senengnya itu karena pemboykotan kita tuh selama ini berhasil guys Membuahkan hasil Sedihnya itu ya melihat ribuan orang yang kehilang pekerjaan Yang gak ada gantinya Itu sih yang gue sedihin So menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar ya Gue mau tau nih pendapat kalian itu tentang perubian KFC ini gimana? Ini kayak dua sisi koin sih Satu sisi harus dilakukan tapi di sisi lain dilakukan imbasnya gini KFC sebagai salah satu produk yang diboykot masyarakat Indonesia itu mengalami kerugian sampai 557 miliar rupiah Dan ada sekitar 2.274 karyawan yang harus di PHK Sampai mereka itu harus menutup sekitar 47 gerai di kuartal ketiga 2024 Menurut gue boykot itu sebenarnya dilakukan sama masyarakat Karena sejak 7 Oktober sampai sekarang Isri Will itu enggak berhenti melakukan serangan terhadap Palestina Yang mana minimal masyarakat yang enggak bisa secara langsung mengikuti perang Tapi seenggaknya bisa memboykot produk-produk yang terafiliasi dengan Isri Will Sebagai bentuk solidaritas sesama manusia Meskipun ya ini dampaknya kalau boykot dilakukan Otomatis penjualan seperti KFC itu bakalan drop sampai mengalami kerugian Sehingga mereka itu terpaksa melakukan PHK Dan ini juga menjadi dilema Karena karyawan-karyawannya tersebut harus kehilangan pekerjaannya Gue sih berdoa mudah-mudahan perang itu bisa segera berhenti Sama karyawan-karyawan yang kena PHK itu bisa segera mendapatkan pekerjaan Nah sekarang gue tanya gimana menurut pendapat kalian sendiri guys Ada benar juga karakter yang rugi besar Karena mereka kehilangan pekerjaan Terus juga ekonomi Indonesia juga akan impact juga ya Karena kan pajak dari restoran KFC itu juga ada kontribusi ya Untuk pajak Indonesia pembangunannya Nah ini juga emang KFC itu kan kuara laba ya franchise dari Amerika Mereka itu kan banyak cabangnya pasti di sana juga ya Indonesia itu cuma salah satu negara yang punya cabang KFC juga lisensinya Bisa aja mereka kan subsidi silang Yang keuntungan yang di sana untuk menutup kerugian yang di sini Dan yang sebenarnya yang merugi itu yang membeli lisensi franchise yang buka di Indonesia Bukan si owner KFC murni yang ada di Amerika sana Tapi itulah gambaran bisnis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax